Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat berjumpa lagi bersama channel Putra Parabola Apa kabar sobat semuanya Mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat ya Amin Oke pada kesempatan video kali ini Saya akan berbagi Cara membuat antena TV digital outdoor ya Ini dari bekas LNB S-Band ya Oke seperti ini Disini untuk tutupnya sudah saya buka ya Dan untuk LNB S-Band ini sudah saya lapisi dengan aluminium foil Karena untuk S-Band ini rentan sekali dengan jaringan wifi ya Oke bagaimana caranya Dan bagaimana nanti hasilnya Simak terus videonya Jangan lupa ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe nya Karena subscribe itu gratis ya Oke pertama disini tentunya kita harus mempunyai Set of box sobat ya Untuk TV digital ini Kalau para sobat sudah mempunyai TV digital Tinggal colokan saja dari antena ke TV nya Dan yang kedua disini Dan yang kedua disini kabal ya Yang agak panjang Karena ini akan dipasang di luar Kemudian Ini untuk tiang antenanya Saya Pakai dari besi berlubang ya Nanti saya sambungkan dengan Tiang bambu Oke langsung saja kita Lakit untuk LNB nya Disini sudah terpasang ya untuk konektor Para bola Kita colokan seperti biasa ke port LNB nya Seperti ini Kemudian disini sudah saya kupas ya untuk kabelnya Nah disini para sobat kupas untuk kulit kabelnya Kira-kira 5 cm ya Lalu dipotong untuk kabel serabut yang menuju ke LNB nya Nah seperti ini ya Untuk merapikan kita kasih salasiban ya Supaya tidak terkonek Oke seperti ini Lalu kita Simpan saja seperti ini ya Kita tempelkan ke bodi LNB nya Seperti ini Kita kasih salasiban Ini untuk groundnya sobat ya Karena disini sudah Ada aluminium nya Kita tempel saja disini Oke ini sebagai contoh saja ya Kita bisa gunakan Lakban yang lebih besar ya Supaya kuat Oke Seperti ini Lalu kita Pasangkan untuk Tiang nya Kita gunakan Baut Oke kita kencangkan Menggunakan kunci Oke Sampai sini Sudah selesai untuk Antena TV digital nya Kita pasangkan ke Tiang bambu nya Oke sobat untuk Antenanya sudah saya sambungkan ya Menggunakan tiang bambu Disini saya ikat Menggunakan kawat ya Dan ini Panjang bambu Sekitar 4 meter sobat ya Sekarang kita pasangkan Kita naikkan untuk Antenanya Antenanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Untuk antena Sudah saya naikkan ya Sobat Oke seperti ini Kita arahkan ke Pemancar Untuk lokasi saya ini Arahnya ke Selabintana Dan ini Kabel langsung ke bawah ya Belum terpasang Ke Set topoknya Kita pasangkan Untuk kabelnya Oke kita colokkan Jack antenanya Disini Saya gunakan Set topok merek Bubi ya T202 Dan ini Kualitasinya masih Nol ya Kita colokkan Jack antenanya Ke Kualitasnya Ke pot RF In ya Sobat Oke Langsung 100% Untuk kualitas Sinyal Dan sangat kuat Kita cek Yang lainnya Ini untuk MNC group Ya Daerah CTI Oke Untuk kualitas sinyalnya Sama ya Mantap Kemudian Mencari TPHD Untuk Kualitas sinyal Kita cek Rata-rata ya Hampir 100% Kemudian Moji HD Oke BNTV Kemudian lagi Metro TV Dan di lokasi Saya ini Yang belum ada itu TV One Antep Kompas TV Nah ini ada Magnet Channel Oke Gambarnya Seling Mening Sobat Kemudian TPR Ispot Untuk kualitas Sinyalnya Oke Mantap Ya Sama Jadi Untuk Antena TV digital Dari bekas LNB ini Cocok Untuk Di Daerah Yang Pemancarnya Tidak begitu Jauh ya Seperti lokasi Saya ini Dari lokasi Ke Pemancar Hanya sekitar 12 km Sobat ya Masih bisa Menggunakan Antena Bekas LNB ini Jadi Untuk Di Pelosok Desa Atau Di Pegunungan Kalau Jauh dari Pemancar Kayaknya Ini Tidak cocok Sobat ya Untuk Antena Dari bekas LNB ini Kalau Jaraknya Begitu Jauh Nah Seperti Saya ini Berada Di lokasi Jona Merah Seperti Ini Masih bisa Menggunakan Antena TV Digital Bekas LNB Nah Bagi Barang Sobat Yang Ingin Mencoba Silahkan Saja Kita Gunakan Barang Bekas Ini Menjadi Berguna Di lokasi Saya Ini Baru Ada 21 Channel Sobat Lokasi Saya Di Jawa Barat Tepatnya Di Kota Sukabuni Oke Dan Ini Kabel Langsung Menuju Ke Antena Sobat Ya Ini Sobat Untuk Melampakan Antenanya Nah Ini Untuk Ketinggiannya Kira Kira 7 Atau 8 Meter Dan Ini Untuk Kabel Langsung Kebawah Masih Lanjut Ke Setopok Nah Untuk Tutorial Kali Ini Saya Cukupkan Di Disini Mudah Mudahan Bermanfaat Jika Dirasa Bermanfaat Silahkan Di Share Ke Para Teman Sobat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh